Intro Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan Dan tidak menggurui siapapun Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku Tentu aku sangat gembira sekali Dan ku jamin aku tidak akan sakit hati sedikitpun Ini ada pertanyaan yang menarik Bagaimana cara mencapai level ihsan Itu yang pertama sekaligus ditarik dengan satu nafas saja Bagaimana cara untuk mendapatkan hati dan jiwa yang ikhlas sepenuh-penuhnya ikhlas Yang ketika baca bukunya Buya Sakurni ada jawaban itu Silahkan Buya Dalam ikhlas ini Nanti pada kesimpulannya ada dua Ada yang tergorong mukhlis Dan tergorong mukhlas Ikhlas adalah jerennya Perbuatannya Orangnya mukhlis Dan mukhlas Kalau orang yang sudah sampai tingkatan mukhlas Itu artinya Dalam bentuk isim mafoul Ya Artinya yang sudah disetempel Permanen oleh Tuhan Orang yang sudah ikhlas Makanya ketika Iblis itu diusir dari sorga Dan dia Mengancam manusia Dengan mengatakan Semua manusia akan aku goda Akan tetapi Akan ada manusia Manusia yang tidak bisa digoda oleh iblis Illa ibadaka minhumul mukhlasit Yaitu orang-orang yang mukhlas Nah kalau Pak Afkara saya Yang benuma ini Kelasnya kelas mukhlis lah Artinya sedang masih belajar ikhlas Kemudian pengertian ikhlas itu sendiri artinya Kalau dalam bahasa Indonesia Ikhlas itu artinya Tidak usah bayar Ketika Anda punya hutang sama saya Dan kemudian Tidak bayar-bayar Saya katakan Udah lah Sudah saya ikhlaskan Artinya Mananya sudah tidak bayar Itu ikhlas Indonesia Tapi ikhlas dalam bahasa labi Yang arti makna Letter like Yang telah murni Itu artinya Banyak bahwa Pertama Apapun yang kita lakukan Itu semata-mata Karena menjalani perintah Allah Yang kedua Kita tidak berharap Imbalan apapun Dari orang yang kita baiki Dan yang ketiga Kita hanya mengharapkan Imbalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi artinya bahwa Ketika kita berbuat kebaikan Kepada orang lain Dan kita tidak Ikhlas Percayalah Di penghujungnya Anda akan kecewa Dengan kebaikan-kebaikan Anda Ketika Orang yang kau tolong itu Ternyata mendurhakai dirimu Ternyata kebaikanmu Tidak diakuinya Ternyata kebaikanmu Dibalas dengan kejahatan-kejahatan Dalam konteks ini Diperingatkan oleh Kanjeng Nabi Ittaki syaroman ahsan ta'ilai Waspadailah Kejahatan orang yang pernah Engkau baiki Karena kejahatan orang Yang pernah engkau baiki Akan sangat menyakitkan Pak Afkar Punya anak Dan anaknya melawan Sakit hati enggak? Kalau yang melawan anaknya orang lain Seorang istri Suaminya selingkuh Sakit hati enggak? Kalau yang selingkuh suami orang lain Kenapa? Karena Anda merasa telah berbuat baik Kenapa Anda tidak sakit hati? Karena Anda tidak pernah berbuat baik Jangan-jangan kalau begitu Sakit hati kita ini Penderitaan kita ini Datang dari kebaikan kita sendiri Ketika kebaikan itu Tidak diikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi artinya Namanya ikhlas itu Pertama Kita berbuat baik Kepada siapapun Bukan berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan Selain perintah Allah Kita menolong orang Dengan tidak melihat agamanya apa Kita berbuat baik Kepada siapapun Dengan tidak melihat Warna kulitnya apa Sukunya apa Bangsanya apa Tidak ada urusan itu semuanya Yang penting adalah Kita sesama manusia Dan kita alamatkan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena diperintahkan Tuhan Yang jadi persoalan adalah Bahwa Kita disuruh Berbuat baik Kepada orang tua Sebabnya apa? Karena orang tua mengandung Orang tua ngasih makan kita Orang tua mengusul kita Orang tua sayang sama kita Kalau itu dasar pertimbangannya Saya mau bertanya Kalau orang tua mau tidak sayang Hormat ke sama orang tua Jadi perintah Is perintah Yang penting Allah merintahkan Wabilwa lidai ni ehzana Apakah orang tua itu sayang kepada kita Atau tidak Ini perintah Tuhan Saya laksamakan Tidak ada urusan persoalannya Jadi fokus bahwa Keikhlasan itu adalah Hubungannya adalah Hubungan vertikal dengan Tuhan Bahwa tidak ada pertimbangan Karena itu semata-mata Perintah Tuhan Terima kasih begitu Tidak ada urusan persoalannya Terima kasih Tidak ada urusan persoalannya Tidak ada urusan persoalannya Terima kasih Terima kasih